Intro Setelah pernikahan, kami ke dokter Kata dokter, Rab menderita kanker Kami melakukan biopsi Rab sangat kaget Ia terus tanya dokter Aku masih muda, dokter yakin? Jawab dokter tegas Iya, ada kanker dibalik saluran nasal Rab tertekan mendengarnya Hatiku sedih melihat dia Pikirku, kami baru menikah Kami percaya Yesus Kami yakin Tuhan tolong dan kasih kami Namun saat itu Kami sangat takut Rasanya seperti jatuh ke jurang Gelap dan dalam Tiba-tiba kami tak dapat melihat Kami tak punya uang Kami baru menikah Baru lunasi utang-utang Keluarga ku telah pulang Kami lakukan 37 kali pengobatan radiasi Semua jaringan akan ikut terbakar Dan semua kelenjar ludah pun terbakar oleh radiasi Setelah semua terbakar Dia mengalami keadaan yang sangat sulit Termasuk hanya untuk minum segelas air Dia tidak dapat berbuat banyak Tapi hanya bernafas melalui mulut Dan dia berkata Dia ingin makan Tapi sangat sakit Ia kelihatan sangat kurus Karena sejak kecil Ia selalu sehat dan gemuk Tak pernah kulihat Ia dalam kondisi yang seburuk ini Dia selalu yang paling sehat Di antara kami semua Kami tinggal dengan orang tua rap Dan keluarga abangnya Rumahnya tak besar Kadang-kadang terasa tak enak Mudah terjadi salah paham Mulanya Alice tak mau mendengarkan kami Tapi ia mulai berubah sejak rap sakit Kami gagal berkomunikasi Ibuku tipikal ibu rumah tangga Ia suka bekerja di dapur Banyak konflik yang terjadi di dapur Ibu selalu menyalahkan Alice 15 September 1994 Hasil scan keluar Menurut dokter Hasil scan sangat buruk Karena tumor tumbuh di balik Mata kiri Menuju otak Dan melalui mata kanan Tumornya sangat intensif Dan sangat agresif Menurut dokter Jarang ada tumor seagresif ini Yang pernah ia temui Ku tanya berapa agresif Jawabnya sangat agresif Ku tatap matanya Ia banyak berubah Karena penyakitnya Radiasi membakar wajah Rambutnya rontok Kulitnya memerah dan bengkak Siapapun melihatnya Akan menangis Ini adalah salah satu situasi yang sangat sulit Tapi Dari dasar hatinya Rab katakan Aku masih percaya Tuhan Aku percaya Tuhan Yesus Kristus 100% Kasih Tuhan tak terbatas Tuhan maha besar dan maha kuasa Rab menyatakan yang tertulis di Alkitab Ia meninggikan firman Tuhan meskipun sangat sakit Namun dalam kesakitannya Ia tetap bersaksi di depan umum Bahkan minum air pun Terasa sangat sakit Seperti minum pecahan kaca Sering rasa sakit Membuatku menangis lepas kendali Sekalipun aku seorang Kristen Kadang aku memaki Begitu sakit kesakitan itu Terasa semakin dalam Sehingga ku pukul pintu Istriku juga turut menangis Di tengah kesakitan Berat badanku turun Aku menjadi semakin kurus dan lemah Dulu aku kuat dan sehat Pada malam hari Aku berusaha untuk tidur Tapi tak dapat berbaring diranjang Kepalaku sangat bengkak Aku terpaksa tidur dalam posisi duduk Bahkan makan pun terasa sakit Banyak efek sampingan yang buruk Pernah Dua jam aku pakai Hanya untuk makan semangkuk bubur Setelah itu aku berdoa Tuhan Yesus Kau berjanji padaku Jika aku menerima engkau Sebagai juru selamatku Aku akan jadi anak Allah Beritaulah aku Bahwa aku anakmu Hanya engkau pelindungku Bicara padaku melalui firmanmu Ketika aku tenang Kubuka Alkitab Ayat apa yang pertama ku lihat Yosua 1 ayat 9 Bukankah telah ku perintahkan kepadamu Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah kecut dan tawar hati Sebab Tuhan Alam menyertai engkau Kemanapun engkau pergi Sebab Tuhan Alamu menyertai engkau Kemanapun engkau pergi Haleluya Ku yakin Rab percaya Tuhan Dalam hidupnya Dia bertemu orang Yang belum kenal Yesus Sebagai juru selamat Meski sangat lelah Dan tidak dapat membuka matanya Ia paksakan buka mata Dan menyapa Halo apa kabar Sudahkah kamu dengar tentang Yesus Selagi berjuang Melahun kanker dan rasa sakit Tapi setiap bertemu orang Yang belum kenal kasih Yesus Rab berjuang dengan segenap kekuatan Membagi kasih Yesus Taukah Yesus mencintaimu Melihat itu Orang menangis dan sadar kasih Tuhan nyata Ralph sangat yakin Alkitab Mampu mengubah hidup Ia tahu keluarga kami perlu mengerti Alkitab Keluarga kami memiliki banyak konflik dan percekcokan Saat itu ia tetap membagi firman Tuhan pada kami Hidup Ralph dan Alice mengubah kami semua Kami melihat bahwa pernikahan mereka penuh kasih satu sama lain Kepala Ralph begitu bengkak Sehingga sangat sulit untuk bergerak Bibirnya juga mulai membengkak Wajahnya rusak dan menakutkan Tetapi herannya Alice tak pernah mengeluh Alice menyuapinya makan Dan selalu memberi perhatian penuh kepadanya Setiap kali ia harus membersihkan mata Ralph dengan kapas Padahal matanya sangat rapuh dan sulit dibersihkan Yesus mengubah Alice melalui sakit Ralph Ia banyak berubah Doanya penuh iman Kasihnya sangat nyata dalam caranya merawat Ralph Satu malam Ku minta maaf atas segala kesalahan Yang telah kulakukan pada mertuaku Ia tersenyum berkata Semua baik Melalui doa kami dan sakit Ralph Tumbuh kasih dalam keluarga Perasaan kami satu sama lain Tak terlukiskan dengan kata-kata Saat itu kasih Allah membebaskan Dan memampukan kami untuk saling mengaku dosa Saling mendoakan Ku sadari pernikahan kami merupakan berkat dari Tuhan Ku hargai rap Sungguh suatu berkat menjadi istrinya Lalu Ku peluk rap Ku pegangin dia Tak putus-putus bernyanyi dan berdoa Ku terus bacakan firman Tuhan Ku lakukan ini 4,5 jam Tanpa henti Aku melihat Rap tidak mati Ia pulang ke sorga Ia tidur Kelak Kami jumpa di angkasa Betapa indahnya pertemuan itu Tak ada lagi air mata dan kesakitan Hanya kasih dan kemuliaan Tuhan Terima kasih telah menonton